Nah, Good People, ini menemani weekend. Mungkin Anda ada yang ngopi juga nih. Niki Tirta akan memberikan referensi menu yang bisa Anda coba juga nih di rumah. Yes, tapi ini bukan menu kopi kayak Kartika Putir tadi ya. Karena sekarang ada menu special cheese egg. Bagus, yang untuk Anda nih. Bagaimana cara membuatnya? Check this one out. Lumayan susah ya. Bagus. Hai, Good People. Welcome to E-News Kitchen with Niki Tirta. Terkadang kalau kita lagi kedatangan banyak tamu dan kita kebingungan mau masak apa. Nah, ujung-ujungnya pasti kita telpon, langsung minta delivery. Makanan dari luar. Dan tapi terkadang makanan dari luar itu kurang sehat. Sekarang saya akan membuat satu resep yang bisa menghasilkan porsi yang banyak dalam waktu yang singkat dan juga pastinya bergizi. Pas banget untuk acara-acara. Seperti apa? Let's go. Saya akan memasak cheese egg bacon. Kita potong dulu. Bagian atasnya kita potong. Dalamnya kita keluarkan. Bagian dalamnya. Paprika. Kita potong agak lebih kecil. Kita potong agak lebih kecil. Kita masukkan ke wadah lagi. Campur jadi satu. Kita campur keju. Cahkan telur. Sekarang kita panaskan dulu. Ovennya 180 derajat. Oke nanti kita panggil 30 menit. Tapi kita pasang dulu 40 menit supaya kita panaskan. Kita masukkan semuanya ke dalam. Kita isi. Di sini ada cheese, ada egg, ada beef. Kasih bagian pinggirnya dengan kuning telur. Tentuan terakhir. Romeson cheese di atasnya. Kita siapkan wadah untuk memanggang. Kembali ke sini. And now ready to bake. Kita panggang. Kita panggang. 30 menit 180 derajat. Oke, Gautiful. Sudah matang. Harum sekali. Sekarang tinggal kita siapkan platingnya. Garnish. Oke. Hey, good people, cheese egg baked. Nah, ini kalau dipotong-potong, hasilnya bisa banyak sekali porsinya. Pemasak gitu mudah. You, me, and everyone can cook as long as you want to try. See ya. Aduh, Niki Tertani kalau sering-sering masak ini makin laper nih kita ya semua ya. Jangan makan siang lagi. Jangan makan siang lagi.